Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Hasty Tutorial Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menggerakkan foto di aplikasi CapCut Oke langsung saja jangan berlama-lama kita masuk ke tutorialnya Yang pertama kita masuk ke aplikasi CapCut Setelah itu kita klik proyek baru Kemudian kita tambahkan disini foto mana yang akan kita jadikan foto bergerak Oke saya memilih foto yang ini Kemudian disini kita panjangkan durasinya menjadi sekitar 4 atau 5 detik saja Kemudian pada bagian akhir atau watermark kita hapus Disini kita masuk ke menu gaya atau style Kemudian disini kita bisa memilihnya satu-satu Oke mungkin saya akan memilih yang 3D zoom aja Oke kita klik yang sini Setelah itu kita tambahkan efek Setelah itu kita klik efek video Disini kita pergi ke menu dasar atau basic Kemudian kita scroll ke bawah Disini kita beri dia efek yang ini Fokus kamera Oke kemudian kita sesuaikan Disini kita beri dia kecepatan 15 Kemudian untuk blur kita kasih dia juga 15 Setelah itu kita berpanjang sesuai dengan gambarnya Oke kita lihat hasilnya Oke langsung saja kita masuk ke cara yang kedua yaitu efek paralang Disini kita masukkan satu foto atau satu background Kemudian pada bagian akhir atau watermark kita hapus Setelah itu kita perpanjang durasinya sekitar 6 detik Kemudian disini kita tambahkan foto yang sudah kita pisahkan dengan backgroundnya Yaitu kita klik overlay Kemudian kita tambahkan Disini saya sudah membuat foto atau memisahkan foto Dengan backgroundnya dengan cara kita remove background Kemudian kita tambahkan Jadi buat kalian yang belum tahu caranya remove background Kalian bisa lihat di videoku yang kemarin-kemarin Sudah saya up Kemudian disini kita perbesar Kemudian disini untuk durasi kita samakan dengan background yang tadi Oke lalu kita klik background Setelah itu kita tambahkan keyframe pada awal video Kemudian pada akhir kita beri dia keyframe juga Setelah itu kita zoom sedikit Oke lakukan hal yang sama kepada objek foto kita Disini kita kasih dia keyframe pada awal video Juga dikasih keyframe pada akhir video Setelah itu kita zoom dia agak banyakan Karena disini objek foto kita terlalu dekat dengan kamera Jadi kita zoom agak banyak Kemudian kita beri dia efek speed ramping Jadi pada dasarnya ini untuk memperlambat dan mempercepat Dia secara halus atau gradual Oke kemudian kita klik grafik Kemudian kita edit Disini ada kurva Jadi disini bisa kita sesuaikan Dengan apa yang kita inginkan Jadi disini ada titik atau bit Jika dibawah ini akan memperlambat gerakan Jika di atas akan mempercepat gerakan Jadi sesuai keinginan kalian Kalian akan membuatnya seperti apa Sebenarnya disini ada beberapa template Yang bisa langsung saja kita gunakan Tapi disini aku akan mengeditnya sendiri Terima kasih telah menonton! Oke jika dirasa sudah pas Kita klik checklist Setelah itu lakukan hal yang sama Pada subjek foto ini Disini kita pilih grafik Kemudian disini kita edit Lakukan hal yang sama persis seperti tadi Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!